Radio Republik Indonesia Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau 98,3 MHz dan 96,2 MHz Programa 1 RRI Tanjung Pinang Radio Tanggap Bencana COVID-19 Indonesia, Tatanan Kehidupan Baru Dari Kawasan Jalan Jenderal Ahmadiyani, Kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau Inilah Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, Radio Tanggap Bencana COVID-19 Indonesia, Tatanan Kehidupan Baru Pro 1 RRI Tanjung Pinang, 98,3 MHz Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, Radio Tanggap Bencana COVID-19 Indonesia, Tatanan Kehidupan Baru Pro 1, Kanal Inspirasi Inilah Radio Republik Indonesia RRI, Radio Tanggap Bencana COVID-19 Pro 2 FM Tanjung Pinang Indonesia, Tatanan Kehidupan Baru Dari Kawasan Jalan Jenderal Ahmadiyani, Kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia Pro 2 FM, Indonesia, Tatanan Kehidupan Baru Oke sahabat, kali ini kita ngobrol sama Bang Agus Santika Oke sahabat, dia ini reporter juga segalanya, dan presenter ya di RRI Tanjung Pinang, dia juga pernah bertugas juga di RRI Jakarta, baik itu di Voice of Indonesia atau di Pro 3 Mas ya? Oke, pernah di Pro 3 juga ya? Pernah Wah pernah, oke mantap Reporter RRI Tanjung Pinang? Ya, penggunaan masker pastinya, kalau sekarang ini jadi hal yang sangat penting ya vital, karena walaupun new normal, penormalan baru, atau tatanan kehidupan baru, tapi kita jangan samain kayak normal sebelum adanya COVID-19, karena kan pasti kita semua harus melindungi diri kita lah dari pavaran virus Corona kan? Makanya masker kemana-mana harus pakai Jadi kegiatan di luar juga pakai masker lho ya? Di luar apalagi Apalagi ya? Di luar apalagi Sedangkan kamu yang di dalam sini aja pakai Pakai ya? Siap Iya kan? Penyiar baru ya? Penyiar baru nih Hahaha Baru belajar Baru belajar Penyiar di Pro 2 Belia juga sahabat dulu aja memang penyiar Pro 2 gitu ya kan? Penyiar Pro 2, ini stok lama nih? Dulu Pak Dulu banget gitu ya? Nah, orang baru stok lama Sama Sama si Aryo Wisnu dulu ya? Aryo Wisnu Dulu ada program di Pro 2 itu Joko Joki itu? Apa namanya? Beranda ya? Oh itu bandara Bandara ya? Oh, apa tuh artinya itu? Panjangannya Banyolan di udara Banyolan di udara Kalau mau aku seru sebagai apa? Joko atau Joki? Joko ya? Joko ya Joki siapa? Jokinya ya Si Aryo? Mas Aryo Mas Aryo Oke, gimana nih kenangan-kenangan dulu? Dulu itu yang pasti belum secanggih sekarang sih teknologinya Secara serba digital komputer ya? Kalo dulu kan main Apa itu? Kaset 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 itu ya? Nah Jadi kalo mau muter lagi ada tape nya disini Terus juga ada piringan apa itu namanya? Piringan hitam Pitaril Oh, pitaril ya? Kalo piringan hitam jauh lebih jadol lagi Jadol lagi ya? Itu dulu pake piringan hitam Setelah piringan hitam Terus pitaril namanya Sama dengan kayak piringan hitam juga Cuma agak kecil ya? Agak kecil Oke Ini mau flashback lagi ya penyiar ya? Ceritanya gitu Ceritanya gitu ya? Ceritanya gitu ya? Oke, thank you pak Agus ya? Oke Sekali di udara tetap di udara Oke Ini penyiar Pro 1 Kak Rika Pertiwi Kita di tatanan kehidupan baru Kak ya Oke Menggunakan masker Terus Sisi tangan sesering mungkin Dengan air mengalir Sapun Ini gimana tanggapan Kak Rika Sebagai seorang penyiar announcer Di RR Tanjung Pinang Untuk edukasi masyarakat menggunakan masker Hai semua Jadi untuk semua yang lagi nonton kita Saat ini Jadi Meskipun kita sudah berada di tatanan kehidupan baru ya Atau new normal Kita itu tetap harus menggunakan masker Jadi kamu bisa pakai masker kain seperti ini Atau juga bisa masker kesehatan ya Masker N95 Nah, kenapa kita harus menggunakan masker Meskipun kita sudah di tatanan kehidupan baru Karena kita nggak tahu nih Siapa yang ada di sekeliling kita Dan kita berhubungan dengan siapa saja Karena yang pastinya Kita penting menjaga kesehatan kita Ketika kita berada di luar rumah Oke Selain menggunakan masker Menggunakan masker terus Cuci tangan juga Jarak juga dengan orang lain Ya Oke Semoga kamu semuanya sehat Amin Dan tetap mematuhi protokol F dari kesehatannya ya Siap Oke Ini reporter kita Bebrian Shah Ya Ya Atau Kalau di telatah Ramadhan itu apa namanya Eh Kuacun ya Kuacun ya Oh iya Kuacun Kuacun Dia adalah reporter RRI Tanjung Pinang Ini Bang Pebri Eh Bagaimana tanggapan Bang Pebri Untuk masyarakat Untuk masyarakat di tatanan kehidupan baru ini Salah satunya menggunakan masker Silahkan Ya Kita ini sebagai masyarakat yang di masa pandemi ini Kayaknya untuk menggunakan masker ini sangat penting kali ya Seperti yang dianjurkan oleh pemerintah Ya Karena untuk mengantisipasi Mencegah Supaya virus itu tidak menyerang kita Karena dengan menggunakan masker itu salah satu antisipasi ketika Seseorang yang sedang kita berbicara itu Sedang batuk ataupun bersin Kalau dia sudah terjangkit Bisa ditahan di saat menggunakan masker Oke Termasuk lawan bicaranya itu Menggunakan masker juga sehingga itu Kalau berdasarkan dari kesehatan itu Berapa persen untuk penyebarannya itu Oke Sedangkan kita jika tidak menggunakan masker Itu lebih parah Lebih cepat Penularannya ya Penularannya itu Oke Thank you Bang Pebri Jadi untuk reporter di luar juga pakai masker lah ya Iya Harus gitu ya Di rumah Di rumah bukan di dalam rumah ya Kalau di rumah kan kita Insya Allah Kalau bersama keluarga kan bisa aman gitu Setelah dari luar atau keluar dari rumah itu Juga memakai masker Dan juga mencuci tangan pakai sabun Jadi harus cepat cuci itu ya Iya Oke Kalau kita dari luar aktivitas itu Tiba rumah langsung cuci pakaian Langsung masuk tengah musuh cuci Atau cuci langsung di rumah mandi kan Oke Supaya aman gitu dari Agar mencegahnya ya Punya apa Membawa virus Dari luar Iya Oke thank you Bang Pebri Jelat Ini Rispan Badrian Kalau ciri khas dia itu Rispan Badrian melaporkan Oke Apa kabar Bang Rispan Alhamdulillah Oke ini lagi ngerjain apa nih Kita saat ini lagi sedang buat berita Isinya ada berita terkait pidana narkotika Oh iya iya Kita baru saja dua pelaki pidana ditangkap Oleh satu anusiasi narkoba Maulah kanipinal Hmm Satu lagi tentang terkait PPDB di lingkar yang sudah selesai Sekarang ini sedang melakukan proses daftaran ulang Daftaran ulang ya Siswa ya Oke ini Bang Rispan Mau nanya Bagaimana tangkapannya penggunaan masker Di era sekarang ini tatanan kehidupan baru Bagaimana tangkapannya Bang Rispan Ya kita sekarang kita menjadi satu pemerintahan ya Juga kita mendukung program-program pemerintah Salah satunya terkait covid-19 ini Yang kita ketahui covid itu sangat berbahaya Virus mematikan yang datang dari Cina Penularannya dari flag batuk flu Dan tangan dan bersertuan secara langsung Jadi masker ini tidak hanya guna ketika covid Jika kita liputan di lapangan juga belum guna Masker Tidak mudah terseram debu Virus dari luar Yang menyebabkan kita bisa Sesat batuk dan lain sebagainya Nah ini Gimana nih sebagai reporter lapangan Untuk tanggapan ke masyarakat yang Barangkali masih Abai dengan protokol kesehatan ini Bang Rispan Mungkin sedikit saya sampaikan kepada masyarakat Yang saya ingin bawa kepada masyarakat Di kota Ranjung Pinang Bahwa kan Pandemi covid-19 ini masih ada terjadi Meskipun di tata ramas ini berbaru Virus itu masih belum bisa ditemukan Anti virusnya Dan juga belum ada Selesai persoalan virus ini Jadi Walaupun sesat Karena sudah mulai normal Sudah mulai berkumpul kembali Dan paklumat yang polis Sudah ditarik bahwa Ketika berkumpul perang-perangai Sudah tidak kena pidana Artinya Kita boleh berkumpul Tapi tetap mengatur jarak Tetap menggunakan masker Cuci tangan Dan pakai hand sanitizer Kali ini berguna untuk Menghentikan penularan office room Sendiri gitu Oke mantap Thank you very much Semangat lagi untuk tugasnya yang berdikian Satu Kali ini udara tetapi udara Ya Yes Terima kasih Sama-sama Sama-sama